Bapak Yoga Harjono, Selaku Ketua Panitia, telah memberikan sambutan Dan selanjutnya, sebelum kita mengincak pada sambutan yang kedua Kami ketitipan salam dari saudara kita, yaitu Bapak Mukhtadi Bapak Mukhtadi yang nanti hari Rabu akan dioperasi di rumah sakit jantung harapan kita Memberikan salam kepada rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada di Tegal Terutama untuk Bapak Haji Mas Kui, dia pesan salam katanya, salam kangen Dia minta maaf, tidak bisa hadir Kemudian untuk keluarga, terutama untuk Mas Haji Mouradin juga tidak bisa hadir Mas Haji Mouradin tidak bisa hadir Karena juga sama Mudah-mudahan Bapak dan Ibu memaklumi Biasanya beliau selalu hadir Dalam acara-acara Temu Kangen Ex SMA Negeri 2 Tegal 1969 Hadirin Rahimatumullah Untuk kedua rekan-rekan kami dan yang lain Yang masih terbaring di rumah sakit maupun di rumah Mohon doanya Mohon doanya Terutama untuk yang hadir disini Semoga diringankan Dan kita minta kepada rekan-rekan Hadiniah Al-Fatiha Mudah-mudahan kedua rekan kami Bapak Haji Mouradin dan Bapak Mukhtadi Dilancarkan operasinya dan segera sembuh Dan bisa bergabung dengan kita-kita Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Kemudian Sambutan yang kedua Kepada Yang terhormat Bapak Condro Imantoro Sebagai ketua alumni Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan salam sejahtera untuk kita semua Saya tidak ngomong malam Karena kalau malam biasanya terus langsung pulang Ini masih sore Puji syukur Marilah kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan yang maizah Yang telah Melimpahkan rahmat Dan karunianya kepada kita semua Dan Dengan karunianya Terutama dalam bentuk Kesempatan dan sehatan Kita dapat hadir disini Dalam keadaan Sehat walafiat Bapak Ibu-ibu Teman-teman Se-alumni Dan keluarganya Pada Malam ini adalah malam yang Sungguh sangat Mengembirakan bagi kita Kita dapat Berkumpul kembali Setelah Cukup lama Mungkin beberapa waktu yang lalu Kita pernah berkumpul Tadi Ketua Panitia mengatakan ini yang keempat kalinya Tapi acara yang Tapi acara yang Seperti ini Tentu yang Kita tunggu bersama-sama Untuk saling Mengingat Kenangan Masa lalu Dan tentunya Terutama Untuk Menyambung Silaturahim Di antara kita Oleh karena itu Tentu Kami mengucapkan Selamat datang Semuanya Kepada Bapak Ibu Sekalian Dan Tadi saya Sempat berbincang Di tengah-tengah kita Rata-rata yang hadir Bersama Istri Tapi tadi ada yang Dengan anak-anaknya Dengan menantu-menantunya Yaitu Pak Doro Jatun Tepuk tangan untuk Pak Doro Jatun Dan sekeluarga Mungkin tadi Ada juga Saya ketemu Mungkin putra Bungsunya Pak Pak Mas Pui Barangkali ya CF Cipui Tadi Dengan putranya juga Dan ini Sangat mengembirakan Tadi Rasanya Dan bahkan putranya Tadi Pak tolong Datanglah ke Moga sana Rasanya Senang sekali Jadi Barangkali ini Nanti bisa Menginspirasi Pada kita Mungkin suatu saat Kita dapat berkumpul Kepada jumlah Yang lebih besar lagi Bawalah Anak-anak Dan cucu-cucunya Cucu-cucu kita Sehingga kita Bisa Lebih Rahat lagi Katanya Mungkin ini ide Mungkin Silahkan nanti Kita pikirkan Bersama Sehingga Acara semacam ini Bisa memberikan Kenangan Sekaligus Untuk Silatul Rahim Yang lebih luas Dan mudah-mudahan Dari perbincangan Semacam ini Disambing kerinduan Kerinduan Yang Mungkin dapat Menambah semangat Hidup kita Kita Bisa Menghasilkan Hal-hal lain Yang lebih Bermanfaat Katanya Dengan silatul Rahim Akan meningkatkan Umur Dan rezeki kita Dan kita Kita juga Tadi Ada Pak 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 Ada juga Pak Waluyo Tadi Ya Saya Minta Pada Panitia Tolong Hadirkanlah Pak Hadi Waluyo Atau yang Sering kita sebut Pak Kitong Dulu julukannya Walaupun beliau Ada Keterbatasan Tapi Oleh Panitia Bisa Dijemput Hadir ke sini Dan mudah-mudahan Ini bisa Memberikan Kebahagiaan Dan semangat Hidup Bagi Beliau Dan juga Kita semua Bapak Ibu Sekalian Mungkin Di antara Kita Ada yang Tidak Hadir Tadi Udah Sampaikan Oleh Bu Yayu Kita Doakan Yang Tidak Hadir Semoga Segala Sesuatunya Berjalan Lancar Dan kita Doakan Yang Sakit Semoga Disembuhkan Dan sehat Kembali Dan suatu Saat Nanti Bisa Bersama-sama Dengan Kita Nah Ini Adalah Satu Acara Yang Salah Satu Media Untuk Bersilaturahim Tapi Kita Punya Media Lain Seperti Di WA Mungkin BBM Dan Kalau tidak Salah Sekarang Sudah ada Satu Media Messenger Yang Dapat Menampung Anggota Sampai 2000 Orang Saya Lupa Namanya Dan itu Ciptaan Orang Indonesia Itu Kalau Bisa Dipakai Barangkali Nanti Anak Dan Cucunya Cucu Kita Bisa Masuk Dalam Satu Media Online Itu Dan Kita Doakan Pembina Pembina Kita Pak Kirno Yang Sampai Sekarang Masih Belum Sehat Betul Kita Doakan Supaya Beliau Bisa Sehat Kembali Kami Mengusahkan Pada Panitia Terima kasih Banyak-banyaknya Terutama Panitia Yang Berada Di Tegal Yang Telah Dengan Kerepotan Kerepotan Sendiri Tadi sore Saya Mendengar Ada Yang Dengan Suaminya Begitu Berjuang Sehingga Acara Ini Bisa Berlangsung Dengan Baik Demikian Juga Pada Pembina Pembina Dari Paguyuban Ini Tiarannya Pak CF Saya Panggil Pak CF Pak Jifui Juga Terima kasih Yang Telah Ini Mungkin Istilah Baru CF Yang Telah Mendorong Dan Mendukung Acara Ini Sehingga Bisa Berjalan Dengan Lancar Terutama Kaosnya Kaos Tegal Ini Oleh-oleh Yang Sangat Luar Biasa Bisa Menjadi Kenangan Kita Bapak Ibu Sekalian Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Marilah Kita Manfaatkan Acara Ini Yang Keliatannya Penuh Sesak Ini Untuk Saling Bersilaturahmi Dan Mengenang Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Memberikan Semangat Pada Kita Untuk Hidup Lebih Sejahtera Dan Bisa Saling Kangenan Dan Mungkin Bermanfaat Untuk Hal-hal Yang Lain Dan Saya Tidak Lupa Apabila Dalam Hal Penyampaian Ini Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Marilah Kita Gunakan Ini Dengan Sebaik-baiknya Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!